Dinginnya air laut dan deburan ombak sudah menjadi kebiasaan seorang Soekarman, warga desa Sukoharjo, Kejamatan Rembang, untuk mencari baby atau anakan udang rebon. Guna mencukupi kebutuhan keluarga, Soekarman, 63 tahun, warga desa Watus, Kejamatan Kaliori, Rembang, rela berendam di dalam air laut berjam-jam dan menahan deburan ombak untuk mendapatkan baby atau anakan udang rebon. Soekarman harus sudah turun ke pantai mencari rebon mulai pukul 5 sampai 9 pagi. Profesi tersebut sudah ditekuninya selama 5 tahun. Alat yang digunakan untuk mendapatkan anakan udang ini terbuat sangat sederhana, yaitu kain dari kelambu yang diberi kayu berbentuk segitiga. Dalam satu hari, kadang mendapat 3 hingga 5 kg udang rebon. Pendapatan pun tidak pasti. Bila dibuat terasi, udang rebon 5 kg menjadi terasi 1 kg dan laku dijual seharga 50 sampai 60 ribu rupiah. Untuk mencari rebon biasanya di bulan Maret sampai Mei, karena kondisi laut di bulan itu cenderung tenang, tidak ada ombak dan airnya jernih. Pak, ini mencari apa, Pak? Mencari rebon. Rebon. Dipakai untuk apa, Pak? Terasi. Tiap hari cari rebon, Pak, ya? Iya. Dapatnya kalau harian berapa, Pak? Ya, 50, 60. Berapa kilo, Pak, satu harinya, Pak? Ya, kadang-kadang ya 5 kg, 4 kg, 3 kg. Jendak mesti, ya. Itu kalau dibuat terasi, dapat berapa kilo, Pak? Ya, kalau 3 kg, 1 kg. Kalau 3 kg terasi, rebon, 1 kg terasi. Udang mulai bertelur dan menetas di tepi pantai. Rebon atau bebik udang diolah menjadi terasi dan memerlukan 2 atau 3 hari agar menjadi terasi. Prosesnya rebon basah dijemur sampai kering. Setelah kering baru ditumbuk, kemudian dijemur lagi hingga berubah warna kecoklat-coklatan. Baru ditumbuk lagi hingga halus dan pulen baru dicetak. Darman Wibowo, Semarang TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.